Assalamualaikum, halo semuanya kali ini saya akan membuat olahan dari salah satu jenis penganan yaitu tape singkong saya rencananya akan membuat donat dari tape singkong penasaran kan donat dari tape singkong rasanya enak banget, tidak kalah enak dengan donat kentang yuk kita coba buat sendiri di rumah ikuti step dan stepnya ya teman-teman karena resep ini anti gagal asalkan ikuti petunjuk di video ini bahan utamanya yaitu tape singkong sebanyak 100 gram tape singkongnya saya gunakan dalam kondisi dingin dari kulkas saya haluskan terlebih dahulu tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram kuning telur 2 buah susu cair UHT dingin kurang lebih 75-100 ml di video ini saya menggunakan susu UHT dingin kurang lebih sekitar 80 ml garam seperempat sendok teh butter margarin kurang lebih 40 gram susu bubuk kurang lebih 25 gram ragi 1,5 sendok teh atau 4,3 gram gula pasir 50 gram gula pasir 50 gram saya menggunakan brand maker atau juga bisa menggunakan mixer roti atau diuleni dengan tangan kemudian masukkan bahan kering masukkan tepung terigu protein tinggi kemudian susu bubuk lalu ragi instan kemudian gula pasir lalu tape singkong dimasukkan barengan dengan bahan kering tadi lalu kuning telur 2 buah lalu susu cair masukkan susu cair UHT ini saya pakai kurang lebih 80 ml tuangi airnya sedikit demi sedikit sampai dirasa cukup untuk adonan ini ya lalu nyalakan mixer atau brand maker nya kemudian uleni sampai setengah kalis setelah dirasa setengah kalis masukkan margarin dan garam setelah margarin dan garam dimasukkan uleni adonan sampai kalis ya nah resep di video ini saya coba sampai hari kedua atau hari ketiga itu hasil donannya tetap lembut dan empuk ya meskipun pakai full protein tinggi namun jika teman-teman tersedianya tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna tetap bisa digunakan hanya sesuaikan ukuran cairan yang digunakan ya tuangi air sedikit demi sedikit jangan langsung banyak di awal karena beda merek tepung beda pula kelembabannya dan takaran air yang digunakan dan yang harus dipastikan ketika menggunakan mixer atau brand maker air atau susu cair yang digunakan harus dalam kondisi dingin jika dalam proses pengulenan adonan donat menggunakan mixer atau brand maker suhu adonan donat ini akan meningkat akibat proses pengulenan ini dan ini dapat menyebabkan proses fermentasi ragi ini akan terlalu awal ya teman-teman nanti hasilnya tidak akan maksimal makanya digunakan susu cair dingin atau air dingin ketika mengoleni donatnya jika menggunakan mixer atau brand maker selain ragi bisa berfungsi dengan maksimal penggunaan air es ini juga akan membuat adonan itu kepadatannya bagus gluten terbentuk bagus dan roti yang dihasilkan itu akan lebih lembab namun berbeda mengoleni dengan tangan suhu ruangan saya sudah cukup penggunaan cairan suhu ruangan sudah cukup ketika mengoleni dengan tangan jadi jika teman-teman mengoleni donat ini dengan tangan tidak perlu menggunakan air es air suhu ruang atau cair suhu ruang itu sudah cukup mulai ini adonan sampai benar-benar kalis saya rasa adonan ini sudah cukup kalis sudah tidak lengket di tangan terlihat lebih licin lebih lembut dan terlihat lebih mengkilap saya akan membentuk adonan untuk donat tape singkong ini saya membagi adonan menjadi 16 bagian ya berat adonan kurang lebih antara 34-35 gram setelah dibagi-bagi baru kemudian adonan dibulatkan satu persatu seperti ini contohnya setelah adonan dibulatkan satu persatu baru dilakukan rounding lakukan rounding satu persatu pada adonan seperti ini ya saya contohkan itu dilakukan supaya adonan dapat mengembang dengan baik dan bentuknya bagus karena jika tidak dilakukan nanti ada udara atau gas yang terperangkap dalam adonan sehingga ketika nanti adonannya digoreng timbul gelembung-gelumbung tim itu proses rounding juga akan membuat bentuk donat nantinya akan menjadi bagus, mulus dan donat dapat mengembang dengan baik tidak timbul gruntus atau gelembung kecil-kecil pada donat ketika donat itu digoreng pastikan rounding adonan donat dilakukan dengan benar supaya nanti hasil donatnya itu akan bagus mengurih adonan donat ini dengan tepung terigu supaya nanti bentuknya itu tetap bagus tidak mudah penyok akibat diletakkan atau terseluh dengan tangan dan memudahkan juga ketika menuangkan donat ke dalam minyak yang panas ketika digoreng hasil donatnya akan menjadi bagus dan tidak banyak berubah bentuk setelah adonan donat dibaluri tepung terigu satu persatu langkah selanjutnya adalah memipihkan adonan donat di video ini saya memipihkan donat menggunakan rolling pin bisa juga dipipihkan menggunakan tangan langsung menggunakan screwdriver atau menggunakan alat pemipih donat pipihkan donat satu persatu jika menggunakan rolling pin atau menggunakan alat pemipih donat jangan terlalu kuat menekan adonan ada salah satu tips menipiskan adonan terutama jika menggunakan rolling pin jangan ditekan terlalu kuat ya karena nanti pada proses proofingnya tekanan yang terlalu kuat atau penggunaan rolling pin yang terlalu menekan ke adonan itu proses untuk adonan mengembang itu akan menjadi lebih lambat akibat dari tekanan yang terlalu kuat sehingga gas yang ada di dalam adonan itu susah untuk mengembang adonannya setelah selesai saya pipihkan langkah selanjutnya yaitu membolongi adonan satu persatu di video kali ini saya menggunakan pembolong donat kurang lebih diameternya sekitar 2 sampai 2,5 cm untuk membolongi donat bisa juga dengan menggunakan tutup botol dengan diameter yang sama atau cara manual ya teman-teman dibolongi dengan tangan hanya untuk hasilnya yang lebih rapi digunakan alat untuk membolongi donat atau tutup botol berukuran antara 2 sampai 2,5 cm adonan donat yang telah dipikirkan tadi dilubangi satu persatu menggunakan pembolong donat alternatif lain jika tidak ada menggunakan tutup botol air mineral atau menggunakan sepi kue atau barang lain yang memiliki diameter 2 sampai 2,5 cm hasilnya akan juga lebih rapi dibandingkan melubangi donat manual menggunakan jari tangan setelah adonan ditipiskan dan dilubangi saatnya untuk proofing adonan patokannya adonan sampai mengembang 2 kali lipat donat itu siap digoreng atau tidak tekan dengan ujung jari kemudian jika meninggalkan bekas dan susah kembali ke bentuk semula berarti adonan donat yang dibuat tadi itu sudah siap untuk digoreng namun jangan terlalu over proofing juga ya teman-teman karena terlalu over proofing itu nanti adonannya akan cenderung untuk disut atau keriput misalnya gini adonan telah di proofing lalu kita tekan kembali ke bentuk semulanya sangat cepat berarti itu kelebihan waktu proofing adonan sudah siap untuk digoreng ketika terlihat adonannya sudah cukup mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya tekan salah satu adonan jika terdapat bekas tekanan dan kembali ke bentuk semulanya itu lamban berarti donat itu sudah cukup proofing dan siap untuk digoreng namun jika sudah kita tekan dan tidak kembali ke bentuk semula maka masih under proofing kita menggoreng donat pastikan gunakan minyak yang banyak gunakan api sedang cenderung kecil suhu minyak juga harus pas ya ketika donat digoreng jika apinya terlalu kecil dan kurang panas nanti adonan donatnya itu akan lebih menyerap minyak mengembang tapi lebih menyerap minyak goreng adonan donat yang pertama kali dicetak terlebih dahulu karena pastinya ini akan lebih dulu mengembang ya ketika menggoreng donat sebaiknya goreng donat sekali balik saja ya supaya nanti hasilnya itu tidak terlalu banyak menyerap minyak donat yang digoreng akan mengembang maka yang harus goreng donat satu persatu dengan menggunakan wajan yang lebar diperhatikan itu ketika menuangkan atau menggoreng donat ke dalam wajan jangan digoreng terlalu banyak karena akan mengembang nah jika terlalu banyak digoreng maka donatnya itu tidak akan mengembang dengan maksimal ya goreng dengan sekali balik saja ya ketika donat sudah mengembang bagus di salah satu sisi maka baru dibalikan selamat mencoba ya teman-teman ikuti step dan stepnya dalam video ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua selamat menikmati